Banyak banget temen-temen HR itu yang Bahasa saya ya, bahasa gue ya Salah jalan gitu Contoh, contoh salah jalan adalah Memphk karyawannya Gak sesuai undang-undang Yang harusnya lay off normal PHK Tiba-tiba dipaksa suruh resign Kalau lo keterima kerja sebagai probation Pastiin Parameter lo gagal probationnya itu apa? Oke Harus? Lo harus tau KPI-nya harus clear seperti ini? Harus clear Eh, gue pernah tuh KPI gue Gue suruh bikin sendiri Goblok Klu sederhananya adalah gini Kalau lo di PHK Ya Oleh perusahaan Tanya alasan PHK-nya apa? Overtime itu berarti kerja melebihi jam kerja normal Kerja melebihi jam kerja normal Maka parameter pertamanya harus di-declare Jam kerja normalnya gimana? Jam kerja normal di Indonesia Flexible Itu yang susah Itu yang susah Makanya WFH itu agak problem nih WFH Selamat datang di Merch Room Kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan Ini jauh-jauh dari Bandung Luar biasa Rela hanya untuk hari ini rekaman sama e-commerce Gila Himawan Pramudita dari MSDM Indonesia Bisa Apa kabar bro? Mantap Sehat luar biasa Thank you Thank you Om Andri udah undangan Gue jujur harus thank you loh Gila Dari Bandung cuy Rela Kesini doang Gue pikir lu mampir kemana Mau nas gitu Enggak Nggak Nyo sini Nyobain MRT? Nggak Nggak kepingin juga sih Nggak kepingin juga Nggak kepingin juga Kesini doang ngepingin ya Oh kesini doang Abis itu udah balik lagi Oh gitu Gila lu Luar biasa Demi e-commerce lah Demi e-commerce ya Lu berarti ini dong Apa nge-fans banget Nama e-commerce Gua nge-follow di IG-nya Dan isinya Konyol-konyol sih ya Karena kan Gue kan backgroundnya SR ya Bagi Pransi SR Disitu kan Banyak nge-bullying SR juga Gitu kan Lu SR tapi nge-bullying SR? Ya bisa juga Nggak apa-apa Kalau kita nge-bullying SR E-commerce kan biasa kan? Biasa Maka e-commerce kan sering nge-bullying SR Kalau gue mungkin bahasanya Bukan nge-bullying ya Tapi lebih ke Pengennya mereka Kembali ke jalan yang benar Emang sekarang jalannya salah? Ada beberapa ya Yang suka dibully oleh e-commerce Terus lu SR Lu masih kerja di kantor atau? Oh nggak Kalau sekarang gue Pure di bisnis Tapi bisnisnya tetap bidang SR Nama PT aja kan PT MSTM Indonesia Bisa Brandnya itu Management STM.net Jadi memang fokus untuk Sharing ilmu SR Kepada teman-teman Sebenarnya Makanya tadi gue bilang Pengen Ngebawa teman-teman SR itu Ke jalan yang benar Ke jalan yang benar Seharusnya SR itu seperti apa? Nah ini manajemen SDM.net itu Atau MSDM Indonesia Bisa ini Jadi sebenarnya Itu apaan? Ini sebuah platform Untuk belajar ilmu SR SR sebenarnya Belajar ilmu SR disana Jadi Basicnya sebenarnya Kita sebagai konten creator Itu Sharing menai ilmu-ilmu SR Ke teman-teman praktisi SR Kenapa? Kenapa? Karena Ya ini bagian dari Yang dilakukan e-commerce juga Banyak banget teman-teman SR itu yang Bahasa saya ya Bahasa gue ya Salah jalan gitu Contoh Contoh salah jalan adalah Memphk karyawannya Gak sesuai undang-undang Gak sesuai aturan Sesuka-suka dia Kan phk karyawan itu Ada aturannya Nah ini udah salah-salah nih Yang harusnya Lay off normal PHK Tiba-tiba dipaksa Suruh resign Oh Gitu-gitu Itu kan gak benar Nah gue sharing tuh Gak boleh gitu Oh gitu Dipaksa resign Dipaksa resign Pas benernya itu phk Lay off Lay off Karena Karena resign Itu kan bahasanya Mengundurkan diri Kalau lihat di undang-undang Bahasanya itu Mengundurkan diri Atas kemauan sendiri Bahasanya atas kemauan sendiri Itu kan berarti Bukan dipaksa Iya kan Kemauan sendiri Kalau lo resign Dikasih sodorin kertas Nih Kita dari perusahaan Sudah nyiapin Templatenya Tulisannya adalah Resign Lo tinggal tanda tangan Kira-kira Resignnya Sesuai kemauan dia Apa perintahan perusahaan Pemindahan perusahaan Nah itu gak benar Itu gak benar Makanya gue pengen bilang Baliklah ke jalan yang benar Gak gitu konsepnya Kalau memang mau PHK Bisa gak bisa Tapi ada aturannya Ada kosongkasinya Tapi kan prakteknya gitu Banyak bro Banget Dipaksa resign Banget Atau kalau gak Lo gak dibilang lo di PHK Atau lo dikirimin email Atau dikirimin kertas Lo harus tanda tangan Surat resign ini Banyak banget Dan itu Itu jadi salah satu misi kita Bahwa Jangan kayak gitu Bahasa sederhananya Gue adalah Ya jangan menganiaya karyawan deh Jangan menganiaya karyawan Jangan menganiaya karyawan Karena apa SR itu kan cuma eksekusi sebenarnya Yang ngasih keputusan aslinya kan bukan SR Oke Manajemen kan Manajemen Kita hanya eksekusi Nah kita juga karyawan Ya kan Nah tapi ketika kita mengeksekusi dengan cara yang salah Yang disalahin manajemen apa SR nya SR nya dulu sih biasanya SR nya dulu kan Ini boleh Nah gue bilang Ya jangan sampai tiba-tiba dapet kiriman yang gak kita inginkan Tau-tau ada Apa namanya Cahaya malam-malam dateng masuk ke rumah Twing Oh bomoloto Tahu apapun gitu ya Itu kan kita hindarin Makanya Gue salah satu Kalau ngomong PHK ya Sharing ke teman-teman SR adalah pertama MemPHK itu harus dengan manner yang baik Ada manner ya Manor yang baik Yes Jadi kita harus Memanusiakan manusia Gak bisa salah-salah Bahasanya kayak Dudya disanti banget Manusiakan manusia Iya 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 Terus terus Karena gini Yang kita hadapi manusia bukan robot loh Betul Walaupun Bisa digantiin AI ntar Ya Jadi Walaupun kita MHK orang Sudah sesuai aturan Ngasih pesangonnya juga sesuai Tapi mannernya gak baik Hati-hati Dia bisa dendam Kemarin dapet cerita gak Di beberapa Sosial media itu Ada Ada Karyawan yang Kesel dengan Dengan bosnya Dimarin terus Dia bakar kantornya Oh iya ada Seperti namanya kan Ada Emang dia bukan di PHK sih Dia kesel Tapi di yang lainnya Banyak yang memang Dia sakit hati Kan Siapa sih yang mau di PHK Betul Kalau daftarin nomor bosnya Ke pinjol Bisa Jadi jaminan Jadi jaminan Jadi gaguh nanti Jadi kan Kalau si karyawan Walaupun kita Misalkan gini Di town hall Kita bilang bahwa Si bosnya bilang Ini nih Si Siapa nama Budi misalkan Budi nih Budi nih Fraud Dia mencuri uangnya perusahaan Wah dibully begitu Tuh orangnya Ditu tunjuk Kan mannernya gak baik tuh Coba SR Hitung gajinya berapa Sekian Kalau kita kasih pesangon Sekarang berapa Satu juta bos Gue kasih satu juta Tapi jangan kayak Budi begini Dipermalukan depan umum Kan mannernya gak baik Itu Budi bisa balas dendam tuh Bisa Walaupun dia fraud kan Ya dia salah memang Tapi ketika kita Melakukan treatment PHKnya Dengan manner yang gak baik Dia bisa menyerang balik Mungkin secara hukum Ya dia gak bisa Tapi secara yang lainnya Dia bisa jadi sabotase Gitu kan Ya dia mungkin punya Data perusahaan yang penting Ya kan Dia kasih ke kompetitor Ya gitu-gitu kan Kita gak pengen Dan gak bisa lu kontrol Sebenernya Walaupun ada Peraturan yang kadang-kadang Rasi adaga gitu ya Gak bisa disebar begitu aja Ya bisa ditutup Tapi kan ketika kita sakit hati Karena tadi gue bilang Ini kita berhadapan yang manusia Ketika kita sakit hati Ketika si karyawan ini sakit hati Maksudnya sakit hati Dia bisa melakukan sesuatu Yang kita gak inginkan Nah itu pertama tuh Kalau gue bilang Kalau ngajarin PHK Yang kedua harus sesuai aturan Yang ketiga adalah Ya kalau itu haknya karyawan Dikasih Guru gue tuh bilang gini Lakukan PHK dengan PHK Lakukan PHK dengan PHK Akhirnya Lakukan pemutusan hubungan kerja Dengan penuhi hak karyawan Oh penuhi Jadi kita harus fair dong Jangan ini aja Haknya dia 100 juta Sesuai tukang pesanggannya Kasih Jadi tiga ya Manor yang baik Sesuai aturan Kasih haknya Iya Gitu Wow Tapi Gimana caranya gini bro Karena biar gimana pun Posisi karyawan itu kan Biasa tuh Lemah Iya kan Banyak yang gak tau Iya kan Banyak tentang peraturan ini juga Bingung Andaikan tau pun juga gimana Mereka mau ngomongnya Jadi Gimana fight backnya gitu loh Kalau misalnya ternyata Ada hak-hak yang gak Mereka dapetin Dan ya mereka diperlakukan Semena-mena gitu Ini juga jadi alasan Kenapa Gue mau datang ke e-commerce Belan-belain Khusus hari ini Kesini Karena Gue lihat Audiennya e-commerce ini kan banyak Karyawan ya Banyak karyawan Dan gue pengen Ngeshare Hak kalian itu apa Apalagi kalau ngomong PHK ya Hak kalian itu apa Sehingga nanti kalian bisa fight itu Minimal Tahap pertamanya adalah Ngomong dulu ke HRD nya Contoh Ngomong ke HRD nya Itu level pertama Contoh Contohnya misalkan Lu di PHK Ngomongnya adalah PHK Lay off Tapi Tadatangannya surat resign Kayak tadi yang lu bilang kan Dipaksa lah Dipaksa Mungkin saat itu Bisa jadi Karena bujukan HR Segala macam Akhirnya iya Kenapa Akhirnya iya Karena lu gak tau Konsepansi kedepannya apa Contoh sederhana Kalau lu taruh tangan surat resign Padahal PHK Ya Taruh tangan surat resign Lu gak bisa Minta JKP Ke BPJS Jaminan kehilangan pekerjaan Kan sekarang ada benefit itu ya Ke BPJS ya Kalau karyawan resign Terus ada yang pensiun Kontrak habis Meninggal dunia Itu gak dapet Ya Tapi kalau yang lay off PHK beneran Itu dia dapet Kan pemerintah udah bikin program baru Tapi JKP Ya itu benefit bagus tuh Buat si karyawan ya Sekian bulan dapet 45% gaji Selanjutnya dapet 25% gaji Dan itulah Nanti detailnya bisa dilihat Nah Itu gak bisa Kalau lu resign Karena atas kemauan sendiri kan Aslinya begitu Maka ketika Misalnya nih Om Andri jadi karyawan gue Gue SRA gitu ya Kita mau lay off nih Karyawan Kita kurangin Blah 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 ngomong gitu kan Blah 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 Terus gue sodorin nih Ini kertas Tulisannya resign Terus lu tanda tangan Gitu kan Lu tanda tangan Kalau sudah tanda tangan Sudah selesai dong Dokumen gue udah pegang nih Ya kan Begitu lu Pengen minta JKP ke BPJS Gak bisa Karena Dilaporinnya nanti Itu sebagai resign Karena ada dokumen resignnya Bukan PHK Bukan PHK yang lay off ya PHK efisiensi segala macem lah Nah sehingga gak bisa tuh minta Rugi kan Oh Tapi kalau misalnya lu kayak begitu nih Misalnya Lu yang kayak gituin gue Gue tau peraturan ya Tapi lu gue rekam Hati-hati Kenapa? Rekam harus pake izin Nah tapi kan lu melakukan perbuatan yang Sama-sama salah kan Sama-sama salah Sama-sama salah Nah ini tinggal kuat-kuatan nanti Tinggal kuat-kuatan Makanya Makanya Yang pertama adalah Teman-teman sebagai karyawan harus tau haknya Jadi ketika lu disodorin Tau kan tuh salah Ya serang balik dong Ngomong dong Gak boleh dong Kan resign harus Ini Susuka rela Kalau gini bro Sebelum pas lagi-bagi tuh Bu atau pak Sorry ya Gua rekam Ijin rekam ya Boleh boleh Gomong gitu deh Ijin rekam ya Jadi kompresor ke gue kan Waduh Ijin rekam ya Gua ngomong gitu tuh Bisa dong Bisa Iya kan Terserah nanti dia mau Iya atau enggak Tapi kan Ini ada sebuah Ini nih Tindakan yang sebenarnya melanggar hukum nih Dia tau kan Melanggar hukum Gua bilang aja Gua bilang aja nih Gua izin rekam ya Sorry gua rekam ya Gua izin rekam ya di awal ya Nanti gua sebagai asal kan akan Yang meresponnya dua Iya Ya silahkan Tapi udah mati gua Gua tau gua salah nih Mati gua Atau gua marahin Ngapain dia rekam Nah Karyawan bisa balik Kalau bilang Ngapain dia rekam Pertanyaannya adalah Lu memang masalahnya apa Kalau memang Ini bener kan Harusnya gak masalah Tapi kalau ketika lu ngomong kayak gitu Ya berarti kan Ada yang salah Ada sesuatu Apalagi Sebagai karyawan tau gitu kan Nah Terus jadi pertanyaan kan Lah Gua orang HR Kenapa cerita begini Karena tujuannya biar Orang-orang HR Tadi balik ke jalan yang benar Jangan ngakalin Karyawan itu Ilmu sekarang udah banyak ya Ilmu udah banyak Jadi Tinggal belajar Hati-hati loh Apalagi sekarang zamannya viral kan Dilaporin Ke sosial media Ke e-commerce gitu kan Terus diviralkan Itu bisa blunder Bisa blunder Yang viralnya tuh Kami suka sih Kok gak biasa ingat semenet tinggi Jelas Jelas Iya Oke Oke Berarti Fightback ini bisa Tapi ya tetap harus Punya Ini dong Senjatanya dong Pertama Tentunya senjata utamanya adalah Knowledge Lo harus tau Lo harus tau Aturannya gimana Makanya Jangan males baca Undang-undangnya Gampang aja gini Gue kasih ke lu deh Kalau berkaitan dengan PHK Udah baca aja nama aturannya PP35 Tahun 2021 Cari bab yang PHK Baca aja disitu Ya memang sih Undang-undang itu bukan novel ya Jadi gak sekali baca langsung ngerti Tapi dari situ basicnya Lo bisa nanya ke orang lain Pasal yang ini maksudnya apa Jadi yang pertama itu Mesti ke knowledge Knowledge dulu Nanti tambah-tambahannya adalah Ya tadi Psikologinya ya Ini gue rekam boleh gak Itu hal lain Tapi secara prosedur tuh gini om Yang pertama adalah Kita harus ngomong dulu ke HRD Bahasa di undang-undang Adalah berkaitan dengan Istilahnya ya Perundingan Bipartit namanya Perundingan dua pihak Jadi Ini yang teman-teman harus hati-hati Kalau ngomongin PHK Kalau bermasalah Coba gue tanya nih Kalau ngomongin PHK bermasalah Ujungnya kemana? Di snaker biasanya kan? Setelah di snaker? Ya itu pengadilan Jadi paling ujung kan pengadilan PHI nyebutnya Pengadilan Hubungan Industrial Yang namanya pengadilan Itu lembaga formil Lembaga yang sangat amat melihat prosedur Ya Jadi gue mau cerita sedikit nih Saking pengadilan itu sangat amat melihat prosedur Saking melihatnya ya Gue pernah Sebagai SR Dituntut oleh karyawan Tapi dia salah alamat Maksudnya? Harusnya nuntutnya Melalui pengadilan hubungan industrial PHI tadi Dia nuntutnya melalui pengadilan negeri Nah Gue cerita sedikit nih Pengadilan hubungan industrial Umumnya memang berada di satu gedung Dengan pengadilan negeri Tapi itu lembaga yang berbeda Contoh sederhana gini Mau gugat cerai Tapi mengelalui pengadilan Hubungan industrial tadi Bisa gak? Ya gak bisa Nganyambungan Pengadilan apa sih? Kalau cerai gue gak tau Agama Oh agama ya Gue gak ada niat buat cerai soalnya Makanya gue gak tau Bagus Makanya gue nanya Ibaratnya gitu Nah Tapi Tapi waktu itu Karena pengadilan itu sangat Nginyati prosedur Ada salah satu ketentuannya adalah Hakim tidak boleh menolak perkara Hakim tidak boleh menolak perkara Jadi ketika dia Terima perkara Tuntutan Dia lihat Nah ini salah alamat Gue pengadilan negeri Tapi suruh ngurusin Ketenagaan kerjaan Dengan HRD Ini harusnya urusan PHI Tapi gak boleh hakim Gak salah lo Lo kirim ke sana Enggak Dia tetap proses Proses itu tetap sidang Dan gue dari awal tau Ini salah alamat Endingnya Endingnya udah putusannya jelas Bahwa ini salah alamat Gampang karena gitu Endingnya ya Bahwa kami gak punya Kemenangan Nah Pengadilan itu gitu banget om Jadi Ketika lo sebagai karyawan Ingin fight Terkait dengan PHK Maka pastikan prosedurnya sesuai Prosedur pertama adalah Perundingan bipartit Perundingan bipartit itu Antara perusahaan dengan Antara karyawan dengan Perusahaan Perusahaan tentu Dulu wakilnya HR biasanya ya Itu dulu Makanya tadi gue bilang Kalau lo gak suka Atau gak setuju dengan PHK nya Fight nya adalah Ke SR dulu Dan itu maksimum Tiga kali Tiga kali Harus terpenuhi tiga kali Kalau gak damai ya Jadi perundingan pertama Gagal Itu harus lanjut Ke perundingan kedua Gak bisa langsung ke Disnaker Perundingan kedua gagal Lanjut dulu ke perundingan ketiga Dalam satu bulan tuh Kalau udah ketiga gagal Baru ke Disnaker Tadi lo bilang apa Dalam satu bulan Dalam satu bulan Jadi perundingan Bipartit itu jatahnya sebulan Tiga puluh hari Dan itu maksimum tiga kali Kalau perundingan pertama udah damai Udah selesai Gak apa-apa gitu ya Tapi kalau gak damai Sampai tiga kali maksimum Baru bisa loncat ke Disnaker Kalau misalnya di perlindungan Tadi apa Perundingan pertama Perundingan Bipartit Bipartit pertama udah Damai Damai nih Kesepakatan udah terjadi Tapi salah satu pihak Misalnya di perusahaan Dia gak mau memenuhi Kesepakatan yang udah terjadi Itu gimana Perlu kedua ketiga gak Atau langsung ke Gini Kalau damai Di perundingan Bipartit Teman-teman harus Harus tahu betul Maksudnya damai adalah Ada kesepakatan Dililannya oke apa Dan itu harus dituangkan Dalam dokumen Dokumen apa Nama dokumennya PB Perjanjian bersama Itu istilah di undang-undang ya Minta PB nya Disitu nanti akan dituliskan Oke kita sepakat Mengakhiri hubungan kerja Lo bukan kariruan gue lagi Konsekuensinya lo akan dapat Misalkan sekian 50 juta misalkan gitu ya Lo tanda tangan nih Deal Nah PB itu Karyawan boleh langsung Mendaftarkan ke pengadilan Tanpa sidang Jadi lo bawa Dokumen PB tadi Udah deal kan Lo bawa ke pengadilan Namanya pengadilan Industrial Lo minta namanya Pencatatan PB Ya Karyawan boleh minta ASR boleh yang musulin Karyawan juga boleh Kalau itu udah dicatatkan Di pengadilan Ini kerennya nih PB yang sudah dicatatkan Di pengadilan Kekuatan hukumnya sama Dengan putusan pengadilan Segila itu Tanpa sidang Tanpa sidang Jadi ketika perusahaan Gak mau ngejalanin Lapor aja ke pengadilan Itu pengadilan yang eksikusi Nah PB ini Berarti ada formnya Atau gimana Bebas 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 Kayak tadi yang gue ceritakan Tulis tangan juga gak apa-apa Gak apa-apa Itu PB jadi Tapi yang penting di atas Ditulisin Perjanjian bersama Dokumennya Tulisin ya Judulnya ya Ya makanya ini gue edukasi Saran gue Ya kalau memang ada deal Kesepakatan Oke Misalkan kita ribut nih Lu gue PHK ya Gak mau gitu kan Endingnya adalah Akhirnya damai deh Yaudah deh Lu akhirnya mau Dengan catatan Kasih 50 juta Ya kan Ya kan lu harus minta Sebagai karya harus minta Dokumennya mana Oke kita bikinin dokumennya nih Entah ketik Kita tulis tangan gitu ya Nah pastikan di atasnya Ada tulisannya PB Perjanjian bersama Judulnya Aman aja Ya kalau itu dipastikan ada Ya sudah selesai Nanti tinggal lu daftarkan Ke disnakar Eh disnakar ke PHI Bisa Itu kuat Itu kuat banget Itu kuat banget Sama dengan putusan pengadilan Artinya kalau gak menjalankan Ya dia Berlawanan dengan hukum dong Ya Udah aman Udah aman Jadi tahapannya adalah Tadi pertama itu Perundingan B-Party dulu Dengan HR nya Kalau udah 3 kali gagal Baru bawa ke disnakar Nah yang sering teman-teman Menurut gue salah adalah Baru bentrok sama HR nya Ya belum resmi ngomongin Perundingan B-Party Langsung lapor ke disnakar Biasanya nanti sama disnakar Dibalikin lagi Lo ngomong dulu sama perusahaan Nah Ada celah lagi nih Ada celah lagi nih om Kadang-kadang Karyawan itu Pengen ngajak Ngobrol dengan perusahaan Ditolak sama perusahaan Gak boleh masuk ke Kantornya Terus gimana solusinya Gampang Bikin surat undangan Surat undangan Surat undangan Perundingan B-Party Karyawan yang undang nih Mantan karyawan berarti Seolah-olah dianggapnya Masih belum deal kan Bikin aja undangan Tanggal berapa Kalau si perusahaan yang gak hadir Gak apa-apa biarin Nah kita bisa kerjasama Di snakar tuh Tempatnya di kantor di snakar Misalkan Si perusahaan Perundingan pertama gak hadir Gak apa-apa Ditulis aja Karyawan hadir Daftar hadirnya ada Perusahaan gak ada Dikali tulis di berita acaranya Perusahaan gak ada Sampai 3 kali Kalau 3 kali gak hadir Baru bisa lapor ke di snakar Nanti di snakar diproses Dipanggil lagi Ketika di snakar Manggil dia gak dateng-dateng Ya nanti di snakar Akan ngeluarin dokumen Namanya Surat anjuran di snakar Anjuran penyelesaiannya gimana Nah surat anjuran itu Kalau memang Perusahaan juga tetap Gak mau ngurusin Baru bisa dibawa ke pengadilan Jadi kalau teman-teman karyawan Tiba-tiba langsung Merasa punya Kenalan lawyer misalkan gitu ya Dulu langsung kita bawa ke pengadilan Hati-hati Kalau prosedur itu gak dilaluin Bisa kalah Bisa kalah Disetujui boleh gak Nah tapi anjuran itu Dokumen wajib Untuk dibawa ke pengadilan Jadi kalau lo nuntut di pengadilan Pengadilan-pengadilan industrial Itu harus ada anjuran dari snakar Kalau gak ada Ya berarti Kelengkapan dokumennya kurang Nanti bisa kalah Pasti tadi ada pertanyaan juga Kalau misalnya ke pengadilan Iya lah Dokumen akan dilihat Pengacara tuh gimana bro Kalau buat yang Gak punya dana gitu Misalnya budget ya Pake LBH aja Pake LBH LBH tuh banyak lembaga Bantuan hukum Mereka Ya secara-secara umumnya Treatmentnya Mestinya free gitu ya Atau kalau costnya ada pun Gak rendah sekali sih No problem Atau ini kalau ada kenalan Kary dulu bilang Kalau ada kenalan lawyer ya Mungkin bisa di Bisa Nah tapi itu Effortnya memang gede Effortnya gede Makanya Dari awal itu Sebenarnya Teman-teman Karyawan itu harus tahu Treatment PHK itu Seperti apa Pertama gini Hak-haknya ya Pertama gini Karyawan itu kan ada Dua model Ada karyawan tetap Ada karyawan kontrak Ini haknya beda Kalau di undang-undang Bahasanya gak ada kontrak tetap Gak dikenal Jadi undang-undang kan Kontrak itu PKWT Tetap itu PKWTT Tapi bahasanya Bahasanya jelimet lah ya Udah pokoknya kontrak Dan tetap PHK untuk karyawan kontrak Itu haknya dua Berkaitan dengan dua hal Yang pertama adalah Uang kompensasi Yang kedua adalah Uang ganti rugi Ganti rugi Ganti rugi Nah ini agak unik nih Beda nih Pendekatan dua-duanya beda Uang kompensasi itu Gampangan ya Bahasa gampangannya gini Siapapun yang mengakhiri kontrak Perusahaan wajib bayar Uang kompensasi Jadi maksudnya gini Kalau yang mengakhiri kontrak Adalah kesepakatan Waktunya habis Ya kan Itu kan sama-sama sepakat Habis kontrak Maka perusahaan wajib bayar Uang kompensasi Case pertama Case kedua Kalau yang memutus kontrak Adalah karyawan Caranya gimana Resign Karyawan resign Karyawan resign Itu sejatinya Dia tetap berhak Atas uang kompensasi Perusahaan tetap bayar Karena bahasanya Siapapun yang mengakhiri kontrak Perusahaan wajib bayar Uang kompensasi Yang ketiga Kalau perusahaan yang memutus kontrak Ya otomatis Perusahaan bayar uang kompensasi Tapi kalau ganti rugi Beda Kalau uang ganti rugi Bahasanya gini Siapa yang mengakhiri Dia yang membayar Oh Beda ya Penalti lah ya Penalti Penalti Beda ya Kalau tadi uang kompensasi kan Siapapun yang mengakhiri Perusahaan wajib bayar Uang kompensasi Kalau uang ganti rugi Atau penalti Siapa yang mengakhiri Dia yang bayar Jadi kalau yang mengakhiri Karyawan dengan cara resign Ya dia harus bayar Penalti Kalau yang mengakhiri Adalah perusahaan Ya perusahaan bayar Penalti Udah bayar kompensasi Bayar penalti Double Makanya tadi Kaitannya dengan dua hal tadi Kalau karyawan resign gimana Karyawan resign Berarti secara uang kompensasi Dia berhak Tapi dia punya kewajiban Bayar penalti Tinggal hitung-hitungan aja Gedean mana Itu kan Itu kalau kalian kontrak Kalau karyawan tetap beda Kalau karyawan tetap Ada PHK Haknya karyawan itu Ada empat pilihan Uang pesangon Uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak Dan uang pisah Oke Itu secara undang-undang Ada empat hak ini Tinggal nanti Dapatnya yang mana Tergantung alasan PHK-nya apa Tergantung alasan PHK-nya apa Contoh Resign Kamu karyawan tetap resign Di antara empat ini Dapatnya hanya dua yang terakhir Uang jasa dan Bukan Uang penggantian hak Dan uang pisah Uang pisah Oke Jadi uang pasangon Dengan uang Penghargaan masa kerja Dia gak dapat Karyawan resign Dia dapatnya Uang penggantian hak Dan uang pisah Uang penggantian hak itu Kayak sisa cuti Jadi misalkan Lu masih punya cuti 10 hari Ya resign Cutinya sampai tanggal resign Gak dipakai Ya nanti diuangkan Itu uang penggantian hak Uang penggantian hak lain itu Contohnya misalkan Ada namanya Ongkos pulang Ongkos pulang itu Misalkan Lu di hire di Jakarta Eh ditempatkan di Papua Ketika lu resign Masih kerja di Papua Lu harus dapat Ya ongkos pulang Untuk pulang ke Jakarta Itu ditanggung oleh perusahaan Gak bisa ketika Gue ditempatkan di Papua Padahal lu di hire di Jakarta Pas gue resign Suruh pulang sendiri Gak gitu Itu namanya uang penggantian hak Yang satu lagi adalah Uang pisah Uang pisah ini unik nih Uang pisah ini Unik banget Ada amanah dari undang-undang Tapi besaran nilainya Gak diatur di undang-undang Ada amanah Berarti maksudnya Undang-undang menyebut ada nih Ada uang pisah Tapi besarannya Gak diatur sama undang-undang Jadi suka-suka Diaturnya harus di perusahaan Gak bisa suka-suka Tapi perusahaan harus ngatur Jadi di perusahaan kan Ada yang namanya aturan perusahaan Bentuknya bisa PP Peraturan perusahaan Atau PKB Perjanjian kerja bersama Nah di dalam dua aturan perusahaan itu Harus dicantumkan terkait Besaran uang pisahnya berapa Contoh Lu kerja Masa kerja Tiga sampai lima tahun Misalkan ya Dapat uang pisahnya Perusahaan ngasihnya setengah gaji Misalkan Ya boleh setengah bulan gaji Perusahaan pengen ngasihnya Satu bulan gaji Asal tertulis boleh Nah itu uang pisah Jadi kalau karya yang resign Haknya dua itu Kalau karyawan Alasan PHK-nya beda lagi nih Misalkan dia alasan PHK-nya adalah Ngelanggar aturan perusahaan Sudah kena SP123 Oh iya iya Kan ada lagi nih ya Enak-enak Rada bandel nih Dia kena SP1 Terus Ngelanggar lagi kena SP2 Ngelanggar lagi kena SP3 Habis itu ngelanggar lagi Kan di PHK Nah ini haknya Beda lagi Dia dapetnya adalah Uang pesangon Uang penghargaan masa kerja Dan uang penggantian hak Uang pisahnya gak dapet Oke Beda-beda nih Makanya Ya teman-teman karyawan Harus tahu haknya Posisi haknya bagaimana Klu sederhananya adalah gini Kalau lo di PHK Ya Oleh perusahaan Tanya Alasan PHK-nya apa? Alasan PHK-nya apa ya? Jangan terima aja Eh gue di PHK udah nih Enggak gitu Tanya Oke saya alasan PHK-nya apa? Ya kalau alasan PHK-nya makroekonomi bro Iya kan? Bisa Makroekonomi mulu Bisa tapi pakenya bukan makroekonomi Efisiensi Efisiensi karena makroekonomi Efisiensi itu ada dua hal Di undang-undang Efisiensi karena kerugian Perusahaan merugi Atau efisiensi karena menghindari kerugian Oh oke Boleh? Ya gak apa-apa Begitu Ini kondisinya Mau resesi gitu kan Makroekonomi gini-gini Oke tanya balik Oke gak apa-apa Berarti pakai pasal yang mana Di undang-undang Oh misalkan SR-nya ngomong Oh pakai efisiensi karena menghindari kerugian Ya udah tinggal lihat aja disitu Haknya apa dari empat itu Dan berapa kali besarnya Ada Jadi harus nanya Yang banyak terjadi adalah Karyawan dan SR juga ya Gak ngambil alasan PHK karena di undang-undang Udah ngomong aja kita PHK ya Kalau PHK kamu haknya sekian Udah oke selesai Terus jadi dipukul rata semuanya Iya Itu yang dorong pas Apalagi Tadi Harusnya PHK layoff Eh malah disodorin surat Resign Itu kan beda lagi Urusannya beda lagi Iya Kalau kayak gitu memang berarti haknya beda-beda Beda-beda Sudutnya juga beda-beda ya Beda-beda Beda Beda Contoh nih Mudah-mudahan gue gak salah nyebut ya Misalkan tadi yang melanggar Aturan perusahaan Karena SP123 tadi Itu dapat pesangonnya setengah kali Setengah kali apa gaji? Setengah kali Bukan setengah kali dari perhitungan pesangon masa kerja dia Jadi gini Ngitung pesangon itu caranya pertama Gajinya dia berapa? Terus misalkan 10 juta Kedua cek masa kerjanya berapa tahun Dari masa kerja itu nanti dapat tarif pesangonnya berapa kali gaji Misalkan tarif pesangonnya dia dapat 3 kali gaji Misalkan ya Begitu yang ketiga cek alasan PHK-nya Oh ternyata dapatnya setengah kali Berarti setengah dari 3 kali gaji tadi Nah itu contoh Begitu lo pensiun Dapat pesangon juga Tapi pengalinya beda Kalau pensiun itu 1,75 kali Oke Efisiensi Itu yang menghindari kerugin Kalau gue gak salah ingat 1 kali Jadi beda-beda Beda-beda tuh Nah itu harus tahu Makanya penting alasan PHK-nya apa Nanti lo ngitung sendiri Hak lo berapa Wah Ternyata ribet ya Gak sesimpel tinggal Udah lu keluar aja Udah nih duitnya Duitnya udah Gitu Gak ya Gak sesimpel itu Gak sesimpel itu Makanya Gue juga berharap teman-teman karyawan itu tahu Haknya dia apa Sehingga ketika lo di Treatment PHK Lo juga harus ngerti hak lo apa Sehingga Harus selesai saat itu Maksud gue selesai saat itu adalah Apapun keputusan lo ambil Itu Kedepannya konsumsi seperti apapun Lo harus terima Kalau lo akhirnya Men setuju Resign Ya Ya itu kan Tanda kutip Ya kesalahan karena Pemahaman ilmunya kurang Ya iya aja Walaupun memang setelah aja bisa nuntut Makanya rekam Ijin dulu Terus direkam Boleh gak nih Lihat reaksinya Gak usah nanya boleh gak nih Ijin rekam ya Udah Itu kan statement Muka nanya Beda loh Masih tinggal lihat mukanya Hairway-nya aja ya Iya Gua pernah Gua pernah kayak gitu Gua pernah juga Tapi posisi gua sebagai HR ya Gua bilang Ini gua rekam ya Ke karyawan yang bersalah Ada pelanggaran Bahkan gua izin Gua foto ya Terus gua rekam Gua bilang bahwa Statement lo disini Nanti kita akan pake Jadi Gampangannya Waktu itu ada lo ngomong Lo ngaku gak lo salah apa gak Gua punya bukti nih Lo ngaku salah apa gak Ketika lo bilang Enggak Yaudah Statement itu gua pegang ya Ada di rekaman ini Kan dia akhirnya takut kan Kan gua bilang Kalo lo berbohong Ini bisa gua bawa ke Polisi nih Itu kalo gua bagi HR Jadi dibalik juga gak apa-apa Gak apa-apa Asal memang tujuannya Memang supaya ini ya Biar kita ada bukti sih Kalo menurut gua Gak apa-apa sih Gak apa-apa Abis kalo cuman verbal gini doang Ngomong Ya Orang mau nyangkel kan Gampang banget Enggak Gua gak ngomong gitu Iya Gua gak ngomong gitu Ketika siapa Dia abis nyimeng tuh Bisa aja kan Dengomong gitu kan Belom kelar tuh Bisa aja Dengomong macam-macam Ngeleseh kan Pinter-pinter Iya sih Nah cuman gini bro Ada Kemarin yang Kasus tuh yang sempet Kita juga Angkat episode-nya ya Yang kasus Yang dia di Cut Ya memang sih alasannya katanya Gak lulus probation Yang dia mau melahirkan Hamil ya Hamil Jadi harusnya di bulan ketiga Dia probation itu Harusnya dia mau melahirkan Berarti kan dia masuk Company itu kurang lebih Di bulan ke-6 dia hamil ya Oke Dia ada kondisi hamil Diterima kerja Dihamilkan 6 bulan ya Bulan ke-6 Kalau di bulan ketiga Dia probation Berarti kan bulan ke-9 tuh Lahir Iya kan Ya Cuman akhirnya dia di cut Alasannya karena gak lulus probation Dengan itu Pakai 360 review doang Ini Ini memang Memang Dilematis ya Dilematis Jadi Temen-temen Yang perlu difahami Yang perlu difahami PHK Karena alasan Lu hamil Itu gak boleh Oke Tapi kan itu PHK kan Dia kan konteksnya di layoff nih Sama Jadi gini Eh di layoff Jadi sebenarnya kalau definisi PHK Itu apapun PHK itu kan pemutusan hubungan kerja Berarti ada hubungan kerja yang diputus Alasannya apapun Resign itu PHK juga aslinya Karena kan PHK itu kan diputus hubungan kerjanya Kalau resign hubungan kerjanya masih ada gak? Gak ada Gak ada kan Itu PHK Gak lulus probation Hubungan kerjanya masih ada gak? Gak ada Itu PHK sebenarnya Nah Mem-PHK Karyawati yang lagi Alasan PHKnya adalah Karena kamu hamil Itu gak boleh Ya Alasan PHKnya karena kamu sakit Ya di bawah setahun sakitnya Itu juga gak boleh Tapi Lu di PHK Dalam kondisi hamil Tapi alasan PHKnya bukan itu Itu masih gak apa-apa Pahitnya gitu Jadi kondisi lo hamil itu Bukan menjadi kondisi lo bebas Dari PHK Bukan Yang gak boleh adalah Alasan PHKnya karena hamil Wah lo hamil ya Aduh ntar lo kalau hamil Abis ini ngambil cuti hamil Cuti melahirkan nih 3 bulan nih Oh gue gak mau lah Gue PHK Itu gak boleh Gak boleh Tapi kalau Tapi kalau Dia memang berbuat Misalkan dia hamil Ya Udah usia 6 bulan 7 bulan gitu ya Dia nyolong Traut Boleh gak di PHK? Boleh Boleh PHKnya karena dia fraut Bukan karena hamilnya Bukan hamilnya Itu Maka harus dibedain Nah Cuma sayang ya Kondisi tadi yang diceritain adalah Ya gue gak tau ya Pake trisiksinya tuh Bener atau enggak Karena trisiksinya juga banyak Banyak biasnya gitu kan Banyak biasnya Karena suka-suka ya Maka teman-teman Kalau Kalau lo ditawarin probation Ya Jangan langsung happy Karena probation itu Siapapun boleh mutus Karyawan boleh mutus Namanya probationnya Masa percobaan Masa pengenalan Baru 2 bulan Terus karyawan bilang Ini perusahaan gak asik nih Gak bener nih Jobblessnya gue gak jelas 2-2 bulan ini Lah gue gak lanjut Boleh karyawan Tanpa membayar apapun Sebaliknya perusahaan juga sama Ini karyawan gak bener nih Kayaknya udah 2 bulan kerja Gak asik nih Udah lah gue cut Itu juga boleh Nah maka Ketika lo Keterima kerja Sebenarnya kalau probation Misalnya berarti arahnya di karyawan tetap ya Karena Karyawan kontrak kan gak boleh ada probation Hanya untuk karyawan tetap Tapi ada karyawan kontraknya Ya itu Itu lah gue bilang SR balik kejangan yang benar Cuma gue mau nyampaikan gini Kalau lo keterima kerja sebagai probation Pastiin Parameter lo gagal probationnya itu apa? Oke Harus? Ya 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 Lo harus tau KPI-nya harus clear berarti nih? Harus clear Ya gue pernah tuh KPI gue Gue suruh bikin Disuruh bikin sendiri Goblok Lu rendah-rendahin aja pak Iya lah Tapi tepuk-tepuk itu goblok Jadi gitu Kalau lo ngerti probation Kan siapa-apa bisa memutus Lo tanya Bos Parameter gue gagal probation itu apa? Misal Absensi Misalkan ternyata di internal mereka Punya data nih Punya kebijakan nih Kalau anak probation Itu dalam 3 bulan Terlambatnya 10 kali Gagal Misalkan ya Ini mah sederhana aja Tapi info itu gak disampaikan ke Kita Karyawan Lalu kok jadi fatal Kita santai-santai aja Terlambat, 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 terlambat Tahu-tahu Diputus aja Kenapa diputusnya? Karena lo terlambat 10 kali Lah emang kenapa Kalau terlambat 10 kali? Misalkan gitu ya Nah Parameter itu harus jelas Maka Teman-teman kalau terima kerja Probation Tanyain Parameternya apa Saya biar lulus probation Apa yang harus gue jagain? Kalau ininya Gatau Terserah kamu Ada case-case gitu Gue pernah ngalamin soalnya Iya Just go blog Gue set KPI sendiri Oh iya udah Kalau ngomongin terserah lu Maka disepakati Apa? Kita bikin aja Oke bos Keserah gue ya Nih KPI gue adalah Gue cari customer Per bulan 10 orang Itu harus ditulis gak? Bikin surat Tulis Tulis Taran-tangan Kalau misalnya Si company-nya Bosnya ngeles nih Ngeles aja gimana? Yang ngeles aja bilang Ah ini udah lah Emang gak bisa lolos Pokoknya dicari aja alasannya Supaya dia gak lolos probation Kan itu tadi Parameter Makanya Buat jagain itu Biar gak ngeles Bikin parameter Itu kekuatan hukumnya ada tapi? Ada dong Jadi sebenarnya probation itu harusnya Ini undang-undangnya ya Harusnya probation itu ada perjanjiannya Jadi gini Probation itu kan karyawan tetap Karyawan tetap itu Walaupun bilangnya karyawan tetap Tapi sebenarnya harus ada kontraknya juga Kenapa? Karena judulnya di undang-undang kan PKWTT Perjanjian kerja waktu tidak tertentu PK-nya kan perjanjian kerja Berarti ada perjanjian kerjanya dong Nah harusnya ada tanda-tanda perjanjian kerja waktu tidak tertentu Di dalamnya ada pasal tentang probation Harusnya Di dalam perjanjian itu Maka walaupun karyawan tetap Bukan berarti Nanti tanda tangan perjanjiannya nanti setelah lulus probation Bukan Harus dari awal Makanya disitu juga harus clear Parameternya probation itu apa Hak lo apa Lo dibayarin BBJS atau enggak Pajak lo gimana Gaji lo berapa Dan lain-lain Itu harus clear disitu Kan sekarang banyak banget nih PKWT Tapi bilangnya probation dulu ya Itu tadi yang gue bilang Contract tapi probation dulu Nah itu enggak boleh harusnya Karena probation itu enggak boleh ada di karyawan kontrak Clear ya Clear Itu yang suka enggak benar gitu ya Makanya bahasa gue adalah Gue pengen ngajak sebanyak-banyaknya teman-teman HR Kembali ke jalan yang benar Gimana kita enggak makin dibenci sama ini ya HR sama ini Kita kan meluruskan Kita meluruskan Tapi mereka sekolah yang bengkok-bengkok Bercanda itu Temennya kasus yang ini juga lucunya ya itu tadi Ya memang ngomongnya enggak lulus probation Tapi ya Parameternya adalah Nah itu enggak jelas 360 review cu Gimana cu Itu doang Parameternya itu doang Itu kan bias banget Iya Bias banget 360 itu kan atas bawah Sejajar kan Semuanya lah lingkaran kita kan Nah itu kan penilaian orang Kecuali 360-nya digabung dengan KPI Iya Tapi kalau KPI Kan gini Sebenernya Andai kan digabung sama KPI ya Dipikin 50-50 pun Menurut gue juga konyol sih Ya parameternya jangan 360-nya yang kegedean Iya kan 50-50 Itu juga masih Apa sih Kayak tadi gue juga cerita sama lu kan Gue juga sempat share yang di video yang itu lagi Sejarah 360 review dan gunanya apa kan Itu buat pengembangan Development tentara cuy Lu pakai buat itu sebagai assessment kan Bodoh kan Gak tepat sasaran lah ya Iya gak tepat sasaran Tapi maklum ya Masih banyak orang yang kalau lulus tuh Yang gak mencari ini sebenernya gunanya apa Pakai-pakai aja Karena memang gini 360 itu kalau secara kasat mata Kelihatan keren Masih sih keren Karena kita menilai orang Yang nilai itu atasan Peer-nya dan bawahannya Kalau dia punya bawahan ya Itu kan seolah-olah kan kita nilai kayak fair gitu ya Semua orang di lingkaran dia itu 360 derajat nilai dia Iya kan Cuma masalahnya Penilaian orang Kalau gak pakai parameter itu subjektif Pakai parameter juga bisa jadi subjektif Kalau pakai data Mestinya lebih objektif Bagi data Contoh Tadi mencari customer 10 Ya kalau dia dapet 9 Gak bisa dimanipulasi menjadi Jadi Atau dia dapet 11 deh biar bagus ya Dapet 11 gak bisa dimanipulasi Dia gagal dong Data kan Nah itu makanya Tadi gue bilang parameter itu Data Ngomongin data Harus clear Iya bro Gue curung ngapain sih bos Tapi masalahnya gini 360 review kan Banyakan kan lebih ke ini kan Misalnya Kerajinan Itu yang gue bilang Iya kan Attitude Nah ini Gimana lu Gimana lu ngukur kerajinan Gimana sama aja kayak lu gini juga Banyak yang suka Ini ya Ngeritik orang Kalau bikin CV Misalnya keahlian skill dia Photoshop Dikasih bintang-bintang-bintang Salah Sama aja kan Nah ini Ini gue bilang KPI sih kalian dari apa Ya key performance indicator P nya apa Performance Performance itu apa Kinerja Kinerja Kerajinan kinerja bukan Bukan Itu attitude Iya Makanya bener Lu bilang salah Bener Karena lu rajin dateng Rajin ya Itu bukan kinerja Itu attitude Datang tepat waktu Itu kan emang Attitude Bukannya Bukannya dikasih Angka Oh dia datang tepat waktu Makanya Makanya banyak nih Kesalahan-kesalahan Dalam membuat KPI Mereka memasukkan Uncur attitude Bukan performanya Tapi attitude Rajin Sopan Dan lain-lain lah Yang ngomongin attitude Padahal kalau ngomongin attitude Atau ngomongin kompetensi lah Ngomonginnya kompetensi Soft skill-nya dia Hard skill-nya dia Itu bahasanya Untuk ngomongin Metrics kompetensi Kalau di SR Bukan KPI KPI beda lah KPI itu mengukur performa Performa itu kinerja Kinerja itu yang berdampak Sama perusahaan Iya Misalnya sales Targetnya achieve gak Iya Bukan nginatin absensinya Tapi kalau misalnya Dia sering telat Misalnya telat sejam 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 Itu bisa kena surat peringatan Nah itu beda lagi Itu beda lagi Jadi gini Lu sering telat ya Oh temen lu Jadi sudut pandangnya beda-beda nih Contoh gini Kalau lu kerja sebagai buruh Fabrik Operator produksi Itu kan Sangat melihat Kehadiran Lu telat Gak bisa beroperasi Gak bisa beroperasi mesinnya Iya Ujung-ujungnya produktivitasnya Mesti berubah Maka itu bisa menjadi penilaian Karena ujungnya ngomong Produktivitas kan Tapi kalau orang kantoran Enggak dong Orang kantoran Ngukur produktivitasnya Emang pakai Lu terlambat Mesti kerjaan lu gak akan beres Nanti pulang Enggak kan Enggak Enggak seketat itu kan Maka sudut pandangnya beda Kalau lu mau masuk Mau memasukkan absensi Keterlambatan Kalau memang itu Berpengaruh ke produktivitas Kinerja Karena orang pabrik Ya masih oke Maka nanti Masuk tuh Treatmentnya adalah Kena SP1 SP2 Untuk jagain Tapi kalau untuk Orang-orang yang kerjanya Tidak berdasarkan waktu Maksudnya dalam artian Lu kerja 5 jam Dengan kerja 7 jam Bisa jadi outputnya sama Orang kantoran Biasanya kan gitu ya Kalau orang produksi kan Lu kerja 5 jam Dengan kerja 7 jam Outputnya beda lah Orang produksi nih Iya kan Tapi kalau orang kantoran Kan enggak Nah ini tergantung Lihatnya kemana Tapi balik lagi Kalau ngomongin KPIP IPnya itu performance Kinerja Jadi kalau itu berkaitan Dengan kinerja Masukin Tapi kalau enggak berkaitan Ngapain dimasukin Iya Benar-benar Nah maka kita kata Probation Ya probation Ngomongin Parameter Itu KPI Bos Apa parameternya Saya bisa lulus Probation Iya Iya Harus clear tuh Oke ABCD Maka tadi Kasus yang tadi Dia hamil Mestinya di challenge-nya adalah Kalau untuk pencegahannya ya Di challenge-nya adalah Parameter awalnya Apa dulu Iya kan Kalau parameternya Ternyata dia penuhin tuh Iya kan Terus hasil 360-nya gagal Kita bisa fight Gagalnya yang mana Kamu Nilai saya gagal Alasannya apa Padahal saya performanya nih Lihat nih Customer gue dapet 11 Targetnya 10 Iya Omset Gue dapet 100 juta Targetnya 80 juta misalkan Sebagai sales gitu ya Apa yang gagalnya Absensi Aman gue Oh tapi kita merasa Kamu gagal aja Itu bisa disubjektif kan Gak bisa gitu Kita bisa fight Kalau itu Fightnya gimana Tadi balik lagi Lapor ke HRD-nya Ada perundingan Kalau gak temen juga Bawa ke Disney Naker Kalau gak temen juga Bawa ke pengadilan Kalau lu ngomong alasannya Kamu Merasa gagal aja Itu kan sama aja Saya merasa kamu Ya gak good looking Kan gitu kan Bercanda Iya kan bercanda kan Jadinya kan Itu kan tadi gue bilang Alasan PHK itu harus ada di undang-undang Gak bisa misalkan Lo gue PHK karena kurang ganteng Nah itu dia Gak bisa Tapi kalau pekerjaan Emang haruskan menjaga Ini Harusnya itu dari awal Udah di ini dong Iya kan Harusnya udah di filter dong Kalau lu udah tau Itu berarti kan ada parameter Iya ada parameter Gak apa-apa dong Tapi nanti gini Itu harus dimasukkan Kedalam alasan PHK yang mana Contoh Contoh nih Kita karena perusahaan kesehatan Misalkan ya Yang sangat Ngejualannya adalah Karyanya kita sehat semua Maka gak boleh ada yang obes Misal gitu ya Misal nih Karena itu berkaitan dengan Bisnis perusahaan Kalau ada karyanya kita yang obes Terus orang ngelihat Leperudak kamu Jualan sehat Tentang karyanya kamu gak sehat Misalkan gitu ya Nah terus dibuat di aturan perusahaan Karyawan yang obes tingkat 1 Kalau dalam 3 bulan setelah ditreatment Kok masih obes Maka kamu ngelihat SP1 Misalkan gitu ya Ini rada ekstrim ya Walaupun gue belum pernah nemuin Itu bisa-bisa aja Iya tapi memang bener sih Itu bisa sih dipake sih Karena buat parameter bisnis kan Iya lu instruktur PT fitness Tapi lu Gendut Gendut Gelandir Siapa yang mau Pake lu Juga Iya kan Oh persoalan tertinggi Jadi begini persoalan trenernya Iya Lu mau ngelatih Supaya orang berat-beratnya turun Tapi lu juga enggak Iya Itu kan berkaitan dengan bisnis Itu boleh jadikan parameter Tapi bukan PHK-nya bukan karena itu PHK-nya karena dia melanggar Aturan perusahaan Lu udah di treatment 3 bulan tetap Berarti kan kalau Itu kan perusahaan gini Harusnya lu kalau gue treatment 3 bulan Dengan produk kita Misalkan itu ya Harusnya lu gak obes Karena lu masih di level 1 Tapi kalau masih obes berarti dia gak nurut Berarti lu kena SP1 Masih bandal kena SP2 Masih bandal kena SP3 Masih bandal PHK Dia kayak mau rest hand lagi di zoom Nah kita kan dari kemarin Udah lumayan sering ya Ngomongin PHK Terus ngomongin peraturan Apa segala macem ya Sebenernya ada satu aspek Yang gue sangat-sangat penasaran Apa tuh? Lembur Lembur Bagaimana peraturan itu lembur Lembur itu apa? Overtise Gue mau belokin kayak becandaan Dia serius banget Gue ada becanda Gue ada becandaannya sih Tapi terjadinya ini lagi Jorok Lembur terus mati belakangan Kerja terus mati belakangan Kalau kita kerja terus mati belakangan Kita tidak suka lembur Lembur itu overtime Overtise itu berarti kerja melebihi jam kerja normal Kerja melebihi jam kerja normal Maka parameter pertamanya harus di-declare Jam kerja normalnya gimana? Jam kerja normal di Indonesia Faksible Itu yang susah Itu yang susah Makanya WFH itu agak problem Kalau di undang-undang Secara umum ya Gampangnya orang ofis ya Ini di luar perusahaan tambang Yang di site segala macem Tapi secara umum itu jam kerja itu ada dua model Ada yang 7 jam per hari Ada yang 8 jam per hari Jadi kalau lo kerjanya Senin sampai Jumat 5 hari kerja per minggu Maka lo harusnya 8 jam per hari Karena di totalnya harusnya 40 jam per minggu 8 x 5 40 Kalau lo kerjanya Senin sampai Sabtu Itu modelnya 7 jam per hari Normalnya Tapi 7 x 6 kan 42 Kelebihan 2 jam Harusnya kan 40 maksimum Maka biasanya di hari ke-6 Itu kerjanya cuma 5 jam Biar totalnya 40 Nah lembur itu kalau kerja Ngelebihin jam itu Jadi kalau misalkan lo kerjanya Senin sampai Jumat aja Ada yang gampang ya Senin sampai Jumat 8 jam per hari Di luar jam istirahat Jadi kalau masuk jam 8 9, 10, 11, 12 Misalkan istirahat sejam Itu jam 1 Jam 2 Jam 3 Jam 4 pulang Harusnya kan Masuk jam 8 Pulang jam 4 Nah ketika lo disuruh kerja Sampai jam 7 malam Nah berarti dari jam 4 Sampai jam 7 malam 4, 5, 6, 7 3 jam itu namanya lembur Nah begitu ngomongin lembur 3 jam Ini agak ribet nih hitungnya nih Ini nanti harus diperhitungkan Namanya istilahnya TUL T-U-L Tarif Upah Lembur Tarif Upah Lembur itu Di undang-undang ada rumusnya 1 per 1, 73 kali upah sebulan Itu namanya tarif upah lembur Per jamnya dia jabut berapa Misalkan dari perhitungannya Dia dapat angkanya per jamnya 15 ribu Misalkan ya Dia kan lembur 3 jam Nah tinggal di kali aja Nah tapi kalau di undang-undang Lo lembur 3 jam Hasil perhitungan TUL-nya Bukan kali 3 jam Tapi jam pertama Jam kedua Jam ketiga itu pengalinya beda-beda Ada yang satu kali Ada yang dua kali Gitu ya Nanti kan 3 jam itu Misalkan Dihitungnya menjadi total 5 jam misalkan jadinya Sudah 5 jam 5 berarti dikali 15 ribu Berarti hari itu Upah lembur lo adalah Sekitu Nanti di rapel Sebulan Tapi kan lembur ini Biasanya kan juga ada Persetujuan juga kan Emang kantornya juga Emang butuh mereka lembur Dan karyawannya juga memang Mau Iya kan Jadi lembur itu Kalau di undang-undang Bahasanya kesepakatan Bukan perintah Bukan perintah semata Sepakatan Jadi ketika lo sebagai bos Atasan Nyuruh anak buah lembur Anak buah lo gak mau Gak bisa dikasih sanksi Atau sebaliknya Lo sebagai anak buah Lo sebagai anak buah Minta lembur Bos gak ngasih Terus lo lembur Ya gak dibayar Gak dibayar Tapi kan gini Ada juga orang yang over glorify Kayak gituan bro Maksudnya? Ya lembur suka aja Gak dibayar Terus akhirnya membuat company itu Jadi merasa Culture-nya Kalau orang lembur itu ya Bagus Bagus Kan sering kan tuh Di Instagram gitu kan Bos belum pulang Dia gak pulang Atau kalau gak Dia lagi meeting Misalnya jam 10 malam masih meeting Masih di ruangan kantor Dia post instastory Jamnya jangan lupa tuh Dicantum Harus Apalagi kalau ada suasana kotanya gitu ya Datang udah malam Terus apa yang ditulis Planning-planningnya Tulis tuh di video-nya juga sama dia tuh Pahal planning perusahaan Pecitaran Ando Itu pecitaran Ando Tapi Baik lagi Gini Tapi sebenarnya Tentang lembur Itu ada dua hal Ada orang yang berhak atas upah lembur Ada orang yang tidak berhak atas upah lembur Ada Ada jabatan yang memang dia berhak atas upah lembur Ada jabatan yang Tidak berhak atas upah lembur Dan ini harus Dideklar di perusahaan Yang tidak berhak atas upah lembur Itu siapa? Biasanya level-level Supervisor ke atas Atau manager ke atas Manager tuh Manager tuh Umumnya ya Manager tuh Dideklar Tidak berhak atas upah lembur Jadi kalau lo manager Meeting sampai jam 10 malam Yaudah Gak dapat upah lembur Karena memang dideklar di perusahaan Dia tidak berhak atas upah lembur Kan uangnya gajinya udah Mestinya manager udah gede gitu ya Jadi orang-orang yang jabatannya Mewakili perusahaan Mengambil kebijakan Strategik Berfikir Analitik Itu biasanya tidak dapat upah lembur Tapi ada juga yang Manager yang banyak Kecil Banyak Akun manager Itu mah namanya doang Ada managernya Itu menarik loh Zaman Zaman ke sini-sini Nama jabatan tuh Aneh-aneh loh Ya memang Jabatan aneh-aneh Aneh-aneh Gue pernah punya temen Manager Keren jabatannya manager Tapi dia gak punya anak buah Terus gue bilang Kan manager berarti kan Ada orang yang dimanagekan Ada orang yang diatur Iya kan Jadi sesuatu Samanya kayak leader Leader kan ada followers Yang lu pimpin kan Tapi gak punya Tapi judulnya manager Apa namanya? Community Lupa gue namanya Bisa account manager Apalagi relationship manager Iya kayak gitu-gitu Masih ada kok bawahnya Akun eksekuti Sekarang banyak sih yang begitu Dan ini yang menarik ya Jadi kalau ngomongin HR itu Ketika mendesain struktur organisasi Di setiap perusahaan tuh Namanya bisa beda-beda Manager di perusahaan A Bisa jadi di perusahaan B itu Bukan manager levelnya supervisor Iya sih Memang tergantung Beda-beda Tergantung scale juga Ada anak kuliahan Jabatannya CEO Iya Ada juga Ada yang tiba-tiba Out of nowhere Dia C-level Tapi chief creative officer Tapi orangnya gak kreatif Orangnya gak kreatif Sukanya Mopi-mopi doang Sulit Ya gitu Memang tergantung Tapi gini Ini terakhir sih Pertanyaan terakhir ya Kan tadi kita ngomongin PHK Berarti kan yang kena Korbannya kan adalah karyawan Tapi kalau case-nya di tech nih Menurut lu bisa terserap lagi gak Di perusahaan-perusahaan yang Misalnya nih non-tech nih Karena gini Gue banyak juga menemukan gini ya Mereka kan di startup tech ini Gaji pada gede-gede nih Akhirnya menerima kenyataan nih Gue kena layoff Gue harus masuk Mungkin ke pindah industri lain Atau company yang Ini lah Yang korporat lah ya Korporasi banget Salarinya gak mau diturunin Dia gak mau nurut Satu Karena dia udah merasa Oh gue disini Posisi ini 20 juta Masa gue harus turunin Karena kan Tadi lu bilang kan Struktur beda-beda Atau kalau gak gini Mau diturunin Tapi attitude-nya nyehe nih Karena merasa Dia disini udah Di posisi ini nih Wah Gue gak mau Kan ada kan Tadi lu bilang Di company ini Masih baru lulus Posisinya udah C-level Tapi ternyata C-level itu gak ada artinya Ketika dia pindah ke korporat Mungkin cuma sekitar Ya paling mentok Lead atau supervisor Atau kalau-kalau gini juga nih Ini spesifik juga nih Skillnya tuh terlalu spesifik banget Oke Jadi Gak saya terserap Yang tadi gue sempat cerita sama lu ya Dia misalnya Let's say Kayak marketplace gitu kan Ada Live shop Ini kan Live shopping gitu Dia cuma tugasnya adalah Maintain itu Atau Yang ini Yang megangin game Gamification Itu kan di luar mungkin gak ada tuh Nah itu gimana bro Ya salahnya sendiri Ya salahnya sendiri Oke gini Kami butuh jawaban yang lebih Yang lebih serius gitu ya Lebih serius Podcast edukasi Luar biasa Jadi gini Yang pertama adalah Kita harus memang Harus men-set up Karir kita ya Ini basic dulu ya Men-set up karir Jadi Memang sih Ini ada dilematis Ketika lu diterima kerja Di satu perusahaan Yang bukan bidang lu Atau lu tau nih Bidangnya spesifik banget Tapi lu butuh uang gitu ya Sebenarnya kita harus memikirkan Kita harus memikirkan Karir kita tuh nanti Mau jadi apa 10 tahun lagi 5 tahun lagi Men-set up dulu Jangan sampai loncat-loncat Karena kalau loncat-loncat Itu kan repot Nah Kalau spesifikasi banget Terlalu spesialis Jadi tadi misalkan Ngurusin game Di live shopping Ada gamification Atau apa gitu kan Yang ternyata produk itu Atau jabat itu Hanya ada di Brand ini Di brand lain Gak ada Gitu kan Kita harus sadarin Kita tuh di satu perusahaan Kan gak mungkin selamanya Mesti ada waktunya Eh ak Pak kok begitu Ya bisa jadi kan pensiun Gitu kan Paling lama-lamanya ya Atau meninggal dunia Kan gak tau kan Kalau meninggal dunia ya sudah lewat Nah kita tuh harus Nyari Celahnya Kalau lo memang Spesialisasi di satu bidang Ini harus lo buka Kalau di tempat lain Bahasa gampangannya apa Misalkan tadi lo ngurusin game Ya Berarti kan lo kreatif Harusnya Nah maka yang lo jual adalah Kreativitas lo Cari Cari bidang usaha lain Di perusahaan mana gitu ya Yang memang mereka butuh orang kreatif Nah begitu Kalau emang udah terlanjur masuk Tapi kalau lo belum terlanjur masuk Saran gue dari awal kita harus set up Kita tuh harus tau Kita tuh mau jadi apa Ini yang banyak Ya memang tadi dilematisnya Masalah duit ya Kejebak lo jurusan apa Lo kejebak Main ambil aja Lowungan kerja Pas udah Selesai dari situ Gak bisa lo jual Disitu Si pengalaman itu Karena perusahaan gak ada yang butuh Spesifikasi kayak gitu Maka Kalau belum nyemplung Ya lo harus pikirkan baik-baik Hari lo mah seperti apa Tapi kalau sudah terlalu Terlanjur nyemplung Lo harus remapping Oke gue udah terlanjur disini Gue lulusan pertanian Tapi gue udah nyemplung Jadi orang Account manager gitu ya Gue jadi marketing Ya gue gak bisa balik lagi Ke pertanian Misalkan ya sudah Gue remapping Dengan base dari Gue sebagai account manager Tinggal nyari tuh celah-celahnya Celah-celahnya Saran gue gini Saran gue gini Paling simpel adalah Lo cari lowungan kerja Yang jadi impian lo Lo cek requirementnya Mana yang udah lo penuhin Mana yang belum Jadi Lo Saran gue adalah Lo cari lowungan kerja Yang memang jadi impian lo Ya kan Terus lo mapping tuh Dari requirement dia Mana yang sudah lo penuhin Mana yang enggak Kalau banyak yang sudah bisa lo penuhin Ya go head Lo bisa ke situ Tapi kalau banyak yang belum bisa lo penuhin Ya lo harus ngisi Atau sebaliknya Lo punya skill apa Tulis Checklist gitu ya Skill lo apa Skill yang hard skill ya Bukan yang tadi Pakai bintang 5 Bintang 3 Bukan Memang betul-betul skill lo Terus cari Di umumnya lowungan kerja Skill lo itu Untuk posisi apa Ya tentu dari Misalkan lo punya 10 skill Tentu 10-10nya kepake Mungkin cuma 4 yang kepake Ya it's okay Jadi tinggal yang kurang-kurang Ditambahin Itu kan adjustmentnya bro Tapi balik lagi Udah di posisinya Mungkin udah keburu enak Di startup tech Nah tadi gaji juga gede Terus pengen diturunin Turunin oke lah Gak apa-apa Tapi ya gitu Attitudenya Tau sendiri lah Ya itu tadi gue bilang Salah lo sendiri Salah lo sendiri Gak bisa Karena gini kita HR Itu milih karyawan Bukan untung-untungan Bukan kayak diundi Ini ada beberapa lamaran nih Kita-kita undi Yang keluar siapa nih Bukan Tapi kan kita mikirin jaga panjang Orang ini akan berdampak Buat perusahaan gak Oke dia punya pengalaman bagus Dia punya Dia mau nurunin gajinya Sesuai rate kita gitu ya Tapi attitude nya gak bagus Gak bisa kerjasama Yang gak cocok juga Maka gue bilang Kalau ke teman-teman rekrutor itu Gak cuman ngomongin hard skill Tapi harus culture fit juga Culture fit Culture fit Ya kita kalau mendapat orang yang memang Kompetensinya bagus Tapi culture nya gak fit sama kita Orangnya misalkan dia terlalu Berani nabrak-nabrak Padahal perusahaan kita itu perusahaan keluarga Misalkan Ya kan gak cocok tuh Nah itu repot Bener-bener Hmm Gila ya Ini Gue gak nyangke lu Ternyata gak si-si yang ngundang lu dari Bandung Bro Ilmunya banyak nih Ilmunya banyak Dan ya kalau ditayangin Harusnya sih yang nonton banyak ya Amin Iya yang nonton banyak Terus Kita makin dibenci Sama Kemecar Sama HR Terus gue Iya mantan rekan lu semua Iya But anyway bro Thank you ya Buat Ini nih ilmunya Sama-sama Terutama ilmu tentang ini sih Gimana Kalau karyawan kena PHK Hak-haknya itu Bagaimana Mereka harus gimana Ya walaupun mungkin Juga gak gampang ya Kalau misalnya mereka sendirian Tapi at least Ya kalau mungkin Kita bisa kasih bantuan Who knows ya Salah satunya dengan Kita kasih Episode ini nih Iya Oke bro Thank you ya Sama-sama Thank you juga Iya Kita close lah ya Untuk Mersroom episode kali ini Gue Andri dan Himawan Pramudita Mohon pamit Kita jumpa lagi di Mersroom Episode berikutnya Bye Bye Sampai jumpa lagi di Mersroom 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 Sampai jumpa lagi di Mersroom